Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Memasuki bulan Ramadan 2023, volume sampah di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Secara presentase, kenaikan volume sampah di Kabupaten Malang diperkirakan mencapai 5% jika dibandingkan sebelum bulan Ramadan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Renung Rubia Taji. Diperkirakan bahwa volume sampah di Kabupaten Malang tersebut bakal kembali mengalami peningkatan saat memasuki Lebaran Idul Fitri. Dalam sehari dijelaskan Renung bahwa masyarakat Kabupaten Malang ini bisa menghasilkan sampah hingga lebih dari 100 ton. Perlu diketahui bahwa data tersebut hanya tercatat dalam Tempat Pembuangan Air atau TPA Talang Agung. Sehingga dipastikan sampah yang dihasilkan lebih dari ratusan ton per hari jika dihitung secara keseluruhan dari TPA yang ada di Kabupaten Malang. Di Senaker Kota Palembang, Sumatera Selatan membuka pos pengaduan untuk para pekerja yang terkendala dalam mendapatkan hak tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2023. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala di Senaker Kota Palembang, Redian Deddy Umrin. Tujuan pembukaan pos tersebut untuk mencarikan solusi dan jalan keluar bagi para pekerja yang tidak diberikan THR oleh perusahaannya. Kemudian, jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerjanya, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Sumatera Selatan dan Serikat Buruh untuk mencari tahu apa permasalahannya dan juga membahas langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kualitas sumber daya manusia dan sistem kerja yang baik adalah dua unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian yang serius karena memiliki konektivitas yang saling mempengaruhi. Untuk mencapai hasil instansi yang optimal, harus ada satu atau dua unsur. Permen Pan-RB No. 7 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Handes Junaidi MM, dalam sambutannya pada kegiatan in-house training, sosialisasi peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No. 7 Tahun 2022, 31 Maret 2023 menyampaikan, kebijakan ini merupakan kebijakan baru dengan langkah dan tahapan yang dilakukan penyederhanaan birokrasi dan transformasi sistem kerja. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kebijakan ini akan merubah pola dan sistem yang telah ada dan kita jalani selama ini. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih.